Hai bismillahirrahmanirrahim bertemu kembali dengan saya Rumunas Prasetyo masih dalam rangkaian tutorial penyelesaian kasus Excel baik menggunakan memanfaatkan pivotable vp maupun fiturutrex yang lain kali ini kita membahas mengenai tips saja ya jadi tidak melulu membahas mengenai penyelesaian kasus agar terapi juga saya membahas mengenai tips maupun trik tips dan trik untuk kali ini adalah seleksi atau memilih pada sit tanda disini saya sudah mempunyai sit berjumlah 100 sit ya ada sit-100 sit-99 sit-98 97 dan seterusnya di sini tandai saat saya mengklik pada tanda panah di right klik disini Scroll last disini seperti ini saya bisa menggeser satu persatu sitnya akan tetapi saya ingin berpindah dari sit-100 ke sit-1 tentunya akan sangat mencinta waktu jika kita mengklik terus seperti ini ya atau ke jika kita menggeser pada horizontal scroll baris ini kita bisa mengekspan Hai tampilan dari sih disini akan tetapi masih perlu usaha yang lebih untuk mencapai sit-1 misalnya sit-55 ke sit-100 pun kita akan kesulitan untuk menggeser sitnya seperti ini bayangkan jika kita harus mengelola rumus atau formula dengan banyak seperti ini tentunya akan sangat mencinta waktu saat kita menggeser-geser sit seperti ini ada trik yang atau tips yang akan saya sampaikan disini adalah bagaimana cara menseleksi sit secara cepat tentunya rekan-rekan terutama dengan pekerjaan yang berkaitan dengan banyak lembar kerja atau woksit di Excel sangat terbantu dengan trik ini ya triknya adalah sebagai berikut saat kita ingin menseleksi sit anggap kita sekarang berada di sit 100 misalnya seperti ini atau 99 seperti ini ketika kita ingin pergi ke sit-1 atau sit-7 ada cara yang sangat ringkas atau lebih singkat daripada kita harus memklik tombol di sini klik kiri pada tombol di sini ya caranya adalah kita arahkan kursor pada pojok eh eh Hai antara right click dan left click di sini kemudian klik kanan ya seperti ini maka akan muncul jajaran nama sit di sini sehingga kita dengan mudah akan bisa pergi ke sit yang di tujuh misalnya saya scroll ke bawah dan saya ingin pergi ke sit-1 tandai di sini saya tadi masih aktif di sit-100 ya saya klik pada sit-1 kemudian saya klik ok Hai secara otomatis kita akan dibawa ke sit-1 kita tandai saja di sini ya misalnya bisa kata kita kasih tulisan sit-1 seperti ini kemudian kita ingin pergi ke sit-85 misalnya kita tinggal mengarahkan kursor ke antara tanda panah kiri dan kanan kemudian klik kanan pada mouse akan muncul pop-up seperti ini kita tinggal Scroll ke nama sit yang kita tujuh misalnya kita ingin pergi ke nama sit dengan indeks nomor 85 atau nama sit dengan nama 85 kita tinggal klik ok kita sudah berada di sit-85 baik demikian tutorial kali ini mudah-mudian bisa dipahami silahkan dicoba dan diterapkan di tempat kerja terutama buat rekan-rekan yang mempunyai jumlah sit yang sangat banyak mudah-mudahan tutorial dan tips kali ini bermanfaat selamat dipraktekan bertemu kembali di tutorial-tutorial yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati